Aku ditemani sama owner dari Sejukteran Nanti kayak setelah video ini keluar tau-tau harganya jadi Rp. 200.000 Aku udah tak buca Aku harus sebagai salah tuh aku mengakui ya Pada tanaman tuh emang lagi melejit banget sih Nanti kita malah populasinya Tunggu dulu sebelum lanjut Subscribe channel ini dulu yuk Terus nanti di like, komen Dan juga share ke teman-teman kalian Oke? Nah sekarang silahkan lanjut nonton lagi Oke, yang tadi habis shop Habis kena serangan jantung Istirahat dulu, nanti kita mau lanjut lagi Masih ada ya Mohamal? Ini gak semua hal yang tadi kok, tenang aja Nah, ini aku ada Philodendron Glorious Yang di tengah ini Jadi Glorious ini merupakan perkawinan Dari si ibunya Gloriousum Terus bapaknya ini Melano Philodendron Melanocrisum Oh, yang ini bentuknya emang Lebih runcing dan lebih lebar ya Iya, iya Jadi ketika makan kawinnya Jadilah anaknya kayak gini Nah, emang agak susah sih ya Bedain kayak si Philodendron Glorious Dan si Philodendron Gloriousumnya ini Nah, perbedaannya itu Kalau misalkan yang si Glorious Dia daunnya lebih panjang Dibandingkan ibunya kan agak lebar Dia yang ikutin papanya nih Iya, ikutin papanya Lebih panjang Terus dia heart shape-nya lebih kayak Lebih heart shape gitu loh Lebih ketara gitu Heart shape-nya Terus dari batangnya Juga bisa dibedain nih Nah, ini batangnya Kalau misalkan dia Philodendron Gloriousumnya harus dipegang Si Philodendron Gloriousum ini ada kayak 2 garis gitu Pipih ya, dia lebih pipih Iya, dia lebih pipih Sementara kalau si Glorious ini Dia bulat Oh iya Tuh Terus untuk pertumbuhannya juga beda Kalau Gloriousum dia tumbuhnya horizontal Jadi dia melebar Tapi kalau misalkan si Glorious Ini kayak merek susu gitu Tunggu tuh ke atas Gak samping Jadi dia merambat ke atas Kayak melano Kayak gitu Nah, untuk harga Itu tengah sebeda banget gitu Sama orang tuanya Cuk Sisa-sisa disilangin Jadi harus diapresiasi gitu Pas silangannya Kasih dong Kasih-kasihin Nah, nih ya Kita mulai dari harga ibunya dulu deh Ibunya ini harganya Kalau yang satu daun sebesar ini Ini udah di atas 250 ribu Jadi masih bisa hebat Bapaknya Dua daun Ini sebenarnya tergantung ukurannya Balik lagi ukuran daunnya Jumlah daunnya ya Ini bapaknya nih Dua daunnya Dua ratus ribuan Untuk dia dua daun Yang ukuran ini Tapi sekarang dua daun aja ya Nah, anaknya Karena sudah penuh dengan usaha gitu Anak ini harganya Ya kalau ini satu koma duaan aja Satu nih Satu Satu ini guys Satu koma dua gitu Gede gini Mungkin ada yang punya duit Lebih mau dihambur-hamburkan Bisa Boleh langsung Oke, next Ini aku excited banget nih Karena Ini tuh beda ya Kayak bunga plastik gitu Dan bentuknya bagus banget Dia kayak lebar-lebar Yang warna kan bagus Ini apa nih namanya hidup nih? Oke, kalau ini namanya kalatea fasciata Dan yang ini kayak seru patah kita sama gitu istilahnya Ini adalah kalatea orbi Mirip kayak kebalikan gitu warnanya Oh iya, bener-bener Nah, kalatea ini Karena dia aslinya Hidupnya itu di hutan Di bawah pohon Yang adem-adem gitu Jadi untuk cahaya sih Sebaiknya tetap teduh Sebaiknya tetap teduh Karena kalau dia kena matahari Kayak gini nih Kayak orang menunjuk Dia jadi kebakar matahari Kalau kena cahaya matahari Langsung Nggak mau Banyak-banyak kena matahari Terus abis itu jadi ngeringkel juga Nah, si kalatea ini memang agak tricky sih Jadi dia memang sebutannya adalah Drama Queen Itu banyak banget yang nge-chat nginjuk Untuk nanya Ini kenapa kalatea aku juga juga meringkel Kayak gitu Lumayan challenging juga ya Tapi worth it sih sama Ininya bagus lah Sebenarnya dia ini Ya kayak drama Queen aja Cuma minta di ngertiin gitu loh Kalau udah ngerti ya insya Allah Aman Ini berapa nih kasih Ini harganya Kalau udah seringgung ini Bisa di atas 1 jutaan Tapi kalau misalnya Ini akan tetap peratusan ribu Kalau masih segini Mungkin banget ya guys Wateringnya Kalatea ini Dia bener-bener sukanya moist Jadi Harus Bener-bener ya Di antara Kering enggak Basah juga enggak gitu Pusing gak tuh Drama Queen tadi Iya Kayak cewek Kayak cewek kan Maunya di ngertiin Kayak gitu loh Oke next Ini yang merogoh kocek selanjutnya Adalah Philodendron Pink Princess Pink ini Ini warnanya banget Ini jadi hijau Ada pink juga Dan tancahnya pun warnanya Kayak marun Iya bener-bener Kayak lagi wine gitu ya Warnanya Ini dia Ini menornya berkeluar Satu Sebutannya menor Iya Sebutannya menor Ini kalau di pertanumanan Nah Pink Princess ini Mungkin Banyak juga pasti Yang udah pernah lihat Ada namanya Pink Kongo Philodendron Pink Kongo Sama-sama kayak Daun mudanya tuh Warna pink gitu Kalau Pink Kongo Tapi kalau Pink Kongo Dia nanti tuanya akan Daun yang pinknya ini Jadi hijau Berubah Karena biasanya Pink Kongo itu adalah Obat Dikasinya Beda sama Pink Princess Yang emang aslinya Kalau dia udah Tunggu nih si menor satu ini Ya akan menor terus Sampai tuanya Kalau yang lainnya Yang lainnya enggak Cuma yang udah bumbu Dari awalnya aja Oke jadi minjuk Ini berapa harganya Jadi harga Pink Princess Itu sangat variatif ya guys Jadi Gak bener Gak bener Di arti uang tabungan anak Bergantung banget Dari Dia ribun apa enggak Terus udah menor Ata belum Seberapa menor Sudah kuat Merahnya ini Iya Itu sangat tergantung Dari situ Kalau untuk ini sendiri Ini kemungkinan harganya Kayak Istifar dulu kali ya Itu dong Per Ya bisa di atas Di atas 3 jutaan Atau 4 jutaan gitu Oke guys Maaf ya Maafin Nah ini salah satu Yang banyak diminati Sama netizen sekarang Kali ya Sebetulnya Jenisnya Monstera ya Ini 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 Sama yang gede-gede-gede-nya nih Ini sering banget Aku liat di Di Pinterest gitu gak sih Sama-sama 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 ada daun hitungannya itu kayak tunas jadi hitungnya daun oh iya, yang baru kayak tumbuh gitu iya, ada juga orang-orang yang kayak gitu wah itu ada tunas, harganya nambah ya perawatannya, jadi kalau Monstera ini dia gak suka, bukan gak suka asli ya gimana ya, dia lebih suka tempat yang adem gitu tempat-tempat yang lebih adem daripada indoor ya? jadi kalau bisa ya emang dia gak eh dia indirect sunlight maksudnya bukan, dia gak direct ya dia indirect sunlight dan ya sama aja, harus siram lalu harus dikipitin lagi tuh tanah gimana kalau misalkan tanahnya emang udah agak kering baru disiram kayak gitu, pokoknya prinsipnya jangan sampai overwatering apalagi kelas 1 dembarnya sejuta kecuali lo mau bangun duit boleh nah guys ini salah satu yang harganya bombastis banget nih nah namanya apa yang nginjuk dan berapa aranya? ini adalah philodendron bilitie nah philodendron bilitie ini aku pernah nanya sih di pasaran kayak dia ukuran hampir 3 jengkal gitu ini mungkin bener-bener 2 jengkal ya? ini tahun 2 sepengah tahun kalau yang aku tanya itu dia hampir 3 jengkal gitu gak ya? 3 jengkal 2 daun harganya 1 sepengah juta oke 2 daun aja sip 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 terus ya? untuk variegata nya bahkan variegata tuh yang itu ya? ada kayak cak-cak putihnya itu itu gitu untuk yang variegata nya bahkan itu dia kayak ukurannya cuma sepengahnya ini? 1 jengkal gitu lah 2 daun itu harganya 15 juta bisa beli motor guys sekarang bayar motor bisa pake daun oke dan parahnya lagi eh ini apa sih nama indonesianya sebutannya tadi mah? oh iya aku lupa jadi dia nama ngetopnya di pasaran adalah kabel busi karena niliat dia dia batangnya tuh warnanya orange kayak kabel busi gitu tapi jujur aku gak pernah liat kabel busi mungkin nanti kayak ada busa ngasih tau gitu kabel busi oke aku bahkan pernah liat di salah satu nursery itu ada yang jual dia variegata nya daunnya mah lebih gede-gede daripada ini terus daunnya kayak ada belasan gitu variegata nya harganya adalah 200 juta aja 200 juta cuy ah bisa beli mobilnya? oh my god DPR rumah cuy jadi variegata dan ada beberapa ini ada belasan daun oke dan itu inden misalnya jangan sedih ada yang lantai gitu belinya kayak sekarang orang inden paneman ya berarti 200 juta bukan mau bial oke wah gila ini ini yang bener-bener deh guys ada yang mau beli? sekarang kan ada yang beli minjuk nah minjuk lanjut nih ini kita punya apanya sekarang ini si cakep hitam-hitam gitu ya ini adalah Zizi Ray-Ban atau Zamiah Kulkas Ray-Ban oke akhir 200 juta nah si Zizi Ray-Ban ini dia kalau misalkan sebacaannya aku ya koreknya time wrong jadi aku setahu aku dia pertama kali ditemukan itu di nursery di korea jadi ada suatu nursery di korea yang dia menemukan saya opa-opa dong opa nah pokoknya dia menemukan ada mutasi nih di Zizi Plannnya dia dia lihat ada taya korea hitam akhirnya dia propagit oh gak sengaja ya iya gak sengaja jadi dia propagit kemudian menjadilah beranak dia budidayakan gitu dan akhirnya dia yang claim patentnya nah itu ceritanya nah si Zizi Ray-Ban ini dia aslinya adalah tanaman dari Southern Kenya jadi dari Afrika pastinya bener-bener kayak apa ya agak purba-purba kayak gitu nah Zizi Ray-Ban ini tadi kan dia asalnya dari Southern Kenya jadi untuk wateringnya dari tempat asalnya jadi dia kering jadi waternya jangan sering-sering kenapa? karena dia punya cadangan air ini kalo kita lihat batangnya si Zizi ini itu tebel kan oh kayak kaktus kayak kaktus dia punya cadangan air di batangnya makanya batangnya ini kayak tebel tebel karena itu cadangan airnya jadi dia nyiramnya jarang-jarang aja kalo aku pribadi si Zizi Ray-Ban aku aku siram cuma seminggu sekali nah kalo misalkan kalian lihat di Youtube bule-bule itu tuh bisa sampai sebulan sekali mereka nyiramnya cuma balik lagi kalian harus lihat kondisi tanaman kalian kira-kira kalo misalkan seminggu sekali cukup gak atau sebulan sekali cukup gak kayak gitu jadi jangan di jertalisasi lah nah harganya sabar 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 terus dia ini ini kalo dilihat sebenernya dari bukat Zizi aku ini ada yang warnanya kayak hitam tapi lebih ke ijo bisa ada ijo-ijo nya tapi ada yang hitam banget nah jadi kenapa bisa gitu karena hitamnya si Zizi Raven ini dari chlorophyllnya semakin banyak dia punya chlorophyll semakin hitam dia jadi kalo misalkan dia ditarun bukan yang lebih gelap otomatis kan ini produksi keluarga lebih banyak tuh jadilah dia akan semakin hitam nah itu salah satu cara sepeda lebih gelap cuma bukan berarti kayak kalian tarun ini tetap gelap doang gitu tetap harus dibilihan karena sunlight ya terus jangan kaget kalo kalian baru busy Zizi Raven tiba-tiba ternas muncul daunnya ijo karena namanya tuh seperti itu awalnya ijo dulu juga karena item gitu harganya kemarin aku jual satu batang itu 800 ribu satu kayak gini jadi satu batang iya 800 ribu 800 ribu ya tapi itu yang produktif ya guys kayaknya sih mau naik lagi kalo yang segini berarti iya sejuta gitu iya segini kita bisa segini kita gitu oke next ini ada yang kecil-kecil cabarawit ya oke jadi namanya apa nih oke ini adalah philodendron birkin jadi yang belum kebeli RS di taman namanya sama oke oke jadi philodendron birkin ini dia harganya range-nya macam-macam banget antara 500 sampai 1 jukaan bergantung banget sama ukuran dan coraknya terus dia perawatannya sih relatif sama sebenernya kayak yang lain jadi ya siram kalo misalkan dia udah mau kering terus abis itu ya ya masukin ke jari cowok-cowok kalo misalkan dia udah udah kering baru disiram lagi udah mau kering gitu ya baru disiram lagi untuk mataharinya dia gak boleh cahaya matahari langsung jadi dia inerek sunlight tapi tetep terang gitu jangan ntar tempat gelap guys sayang udah beli birkin mahal-mahal harus di show oh pria dikit dibawa ke mana-mana bener nah guys itu dia tadi tanaman-tanaman hias indoor atau semi outdoor yang udah kita kumpulin buat kalian dan kita reveal harga-harganya dari yang dibawah 100 ribu sampai yang bisa beli mobil hahaha dan ada derajbel dan ada derajbel nah oke jadi buat yang mau beli atau segera konsultasi ya minjuknya bisa hubungin ke Sejuktera disini untuk tanya-tanya untuk langsung belanja juga dan jual lumut juga ya itu ya kan worldview nya bagus-bagus banget kita mau bikin part keduanya juga nih ngebahas tentang tanaman untuk air free frying nah jangan lupa tonton video selanjutnya ya nanti aku kasih link ya di bawah ini bye-bye thank you minjuk bye-bye bye-bye